Persik Kediri bertekad mencuri poin penuh saat bertanding melawan PSM Makassar Senin mendatang. Melihat rekor pertemuan di lima pertandingan terakhir, kedua tim menunjukkan kekuatan yang seimbang. Persik dan PSM Makassar masing-masing meraih satu kemenangan dan satu kekalahan, sementara tiga pertandingan lainnya berakhir dengan skor imbang. Persik Kediri memang harus bekerja keras menghadapi laga di pekan ke-10 ini, mengingat PSM Makassar akan bermain dengan tuan rumah. Namun pertandingan tidak akan berlangsung di kandang tim berjuluk Juku Eja itu. Kedua tim akan berlaga di Stadion Batakan, Kota Balikpapan. Situasi ini diharapkan memberi sedikit keuntungan bagi anak asuh Marcelo Respide, karena pertandingan berlangsung di tempat netral. Meski begitu, sekuat macan putih harus tetap berjaga, fokus di laga ini. Sementara itu, klasmen sementara Liga 1 terus berubah. Semua klub masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi, termasuk Persik Kediri. Jika berhasil meraih kemenangan, macan putih berpotensi naik ke posisi 4 atau 5. Namun jika kalah, posisi Persik bisa kembali turun. Sejauh ini Persik Kediri telah mengumpulkan 14 poin dari 9 pertandingan yang dijalani, dengan menduduki peringkat ke-8 klasmen sementara. Dari Kediri, Yanuar Deddy, KSTV